Hai so guys hari ini gue mau akan di area tempat orang-orang Arab yang ada di antwerp so nanti gue tunjukin jalanannya ya biar kalian juga lihat bahwa disini ada area dimana orang-orang Arab pada tinggal sederhana orang-orang Arab ya nih sekarang gua lagi di area orang-orang Arab guys jadi disini dibanyakan eh yang tinggal adalah orang-orang Arab dan kita ha ha North Africa juga katanya jadi kita mau makan ikan makannya kita hari ini di antwerp yang area tempat orang-orang Arab hahaha so guys ini areanya ya di area Arab yang ada di antwerp jadi kalau misalnya lo kesini lo ngeliat banyak orang pakai jubob itu enggak aneh guys karena disini kebanyakan orang Arab dan orang Afrika guys depan gue kayak gitu ya orang pakai jubob jadi kalau misalnya lo kayak raya sini enggak usah aneh banyak orang pakai jubob guys guys ini adalah restorannya ya yang restoran Maroko yang ada di antwerp ini tetap seperti ini dalamnya begitu terus itu kalau mau beli ikannya jadi kita order di sana gitu maksud mereka pindang ini ikannya guys disini berbagai macam jadi tolo belinya macam kayak di ini kali ya di Bali di jimbaran gitu ya ikan 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 semuanya berbagai macam udang ikan cumi ikan ikan makanan kita sampai guys itu sambalnya ya mbak semuanya nih makanan ini jadi kita Oh kita makannya cuma ini doang nggak pakai nasi kagak rukati Indonesia jadi itu makanan kita guys selamat makan kentangnya baru datang guys jadi gue makan pakai kentang gue selalu sama nggak mau banyak lagi mbak kayaknya buat lu kamu nggak perlu nggak ada samurai samurai so guys sekarang tuh mau makan ini kok gimana sih caranya nonton kentang-kentang mbak nanti ayo nanti gue maaf tayang makan kentang-kentangan enggak makan ininya sambal beli bistrata orang Indonesia orang Indonesia kalau makan disini bawa nasi ah so dia ngasih dia nasi ya enggak ada emang makannya gini kayang ya padahal kalau nasi enak ya emang siapa orang Indonesia yang makan disini ada yang temen gue yang orang enak-anak Indonesia yang dianggul atur yang dia pun banyak orang Indonesia satu temen itu jualan-jualan semua dan jualan ini jualan itu masak ini masak itu yang mereka ketemu gue karena gue jualan barco ya guys gue nyobain tehnya orang Maroko rasanya kok kayak quaget ya atau enggak kayak ini kayak Elmex enggak ngasih kayak Elmex sih masih Elmex dari sini rasanya serius ini kayak pasai gigi ini sumpah rasanya Marokonti ya Marokonti kayak pasta gigi Elmex kalau enggak quaget deh ya pokoknya pasta gigi pepsoden 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 serius besok lo beli Elmex kalau lo enggak lo pakai Elmex lo cobain deh mbak lo tes tes ya pokoknya ada minnya kali ya tapi tapi karena ada manisnya itu jadi kayak Elmex rasanya seriusan lo ngomong ini dilangin lah ini dilangin lah hahaha guys masih ada barang-barang pelsyong disini lengkap macam di Mangga 2 hahaha ya mbak ini 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 area guys area Arab ini jol-jol baju-baju eh ini ada itu pendi ada pendi hahaha ada persace ini ternyata ada guys ini yang pelsyong hahaha hahaha tuh disini kayak mana-mana di gelodok ya mbak kenabang 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 tuh guys baju-baju muslim kalo belanja disini tuh ada toko handphone juga tuh hahaha hahaha ini juga tuh guys disini kalo misalnya mau beli halal grill chicken gua gatau ya maksudnya halal ini apa dia cara pemotongannya karena setau gua ayam itu kan halal always ya gitu cuman dia sih bilangnya halal grill chicken mungkin maksudnya cara pemotongannya secara Islam kali ya area nya tuh disini tuh guys tuh kah sepak ini nih mode-mode ini semuaowo sosisnya sosis halal ya ayam sosis ayam yang ada ini yonan banget ya mak iya 2 aku ada harga-harganya tertinggal ke antibiotics sih hallo apa it hal berikut itu itu harga-harganya guys biasanya di belakang itu ada ayam tapi satu ini gak ada ayamnya kamu tidak ada ayamnya kamu tidak ada ayamnya